Golok maut jelit 13. Tian San Leong Li sekali lagi memandang orang tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua itu, dalam hati merasa sangat bersyukur selagi hendak mengucapkan beberapa patah kata lagi, mendadak ingat dirinya Yo Chie Cong yang sudah ditinggalkannya entah bagaimana keadaannya. Berpikir demikian, ia lantas hendak berlalu. Mendadak ia dapat lihat Bok Tok Yesu yang terkapar di tanah dalam keadaan tidak berdaya, saat itu lantas timbul perasaan gusarnya hendak membunuh dirinya manusia busuk itu. Dengan cepat ia hunus pedangnya dan hendak membabat kepala Bok Tok Yesu. Pemilik golok maut angkat tangannya mencegah perbuatannya Tian San Leong Li kemudian berkata, Lohu ada mempunyai care sendiri untuk menghukum dia, kau lekas pergi. Tian San Leong Li terperanjat, dengan cepat putar tubuhnya dan berlalu dari depannya orang tua itu. Yo Chie Cong ternyata sudah pikir masak-masak. Ia khawatir imo kau nanti akan memusuhi Tian San Leong Li, maka ia mendesak padanya supaya lekas berlalu. Pada saat itu, malam mulai tiba, keadaan dalam rimba itu semakin gelap. Suara orang tadi itu kedengarannya semakin dekat, dari suaranya yang agak keribut, orang itu agaknya ada membawa banyak kawan. Yo Chie Cong ingat perjanjiannya dengan dua manusia buas dari Lem Hang yang akan mengadakan pertandingan di Chitlipeng, maka ia pikir hendak membereskan jiwanya iblis cabul itu lebih dulu, Sekalipun hendak memberi peringatan kepada imo kau setelah mengambil keputusan demikian, ia lalu kebutkan lengan bajunya. Bok Tok Yesu merasa terbuka totokannya secara tiba-tiba, lantas lompat bangun. Tapi pada saat ia baru saja berdiri, Yo Chie Cong sudah melancarkan serangannya dengan golok mautnya. Serangan itu ada sangat aneh dan ganas yang tidak ada tarannya terutama setelah Yo Chie Cong punya kekuatan tenaga bertambah hebat. Karena casiatnya mustika guliong kau dan telurnya burung Raja Wali Raksasa, maka jarang sekali ada orar yang mampu menghindarkan diri dari serangannya itu. Sebentar kemudian lantas terdengar suara jeritan ngeri, kedua lengan tangannya bok Tok Yesu sudah terpapas kutung, dadanya berlebang dan binasa seketika itu juga. Tepat pada saat suara jeritan itu terdengar, beberapa bayangan orang sudah melesat mendatangi. Dengan metu yang tajam luar biasa, Yo Chie Cong sudah dapat lihat bahwa bayangan orar yang baru datang itu adalah Biao Chiang Go Tok. Tapi oleh karena hatinya memikiri perjanjiannya dengan dua manusia buas dari Lem Hong, ia tidak mau membuang waktunya lebih lama lagi, maka tidak mau menghadapi lima iblis itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyambar bangkainya bok Tok Yesu, kemudian melesat menghilang ke dalam rimba. Biao Chiang Go Tok yang tepat pada saat itu tiba cuma merasa ada bayangan berkelebat lewat di depan metu mereka, tapi mereka tidak dapat lihat tegas siapa orangnya. Ketika lima orang tua itu coba memburu, namun sudah tidak dapat melihat apa-apa lagi. Yo Chie Cong sambil membawa bangkainya bok Tok Yesu dengan cepat kabur ke dalam kota saat itu sudah tiba saatnya untuk pasang lampu. Ia memilih satu tempat di dekat pintu kota sebelah timur, di situ ada terdapat sebatang pohon besar. Ia lalu cantelkan bangkainya bok Tok Yesu di atas pohon besar itu setelah mengunjukkan ketawa puas, lalu ia buka rambut dan jenggotnya yang palsu, hingga terlihat pula wajah aslinya yang cakep tampan. Dan setelah selesai semua, ia lantas lari menuju ke Citlipeng. Ketika Yo Chie Ye Cong tiba di tempat tersebut, ternyata tidak kelihatan bayangannya seorang pun juga hanya rembulan purnama yang menyinari bumi dan suara burung malam yang kedengaran di sana-sini. Yo Chie Ye Cong dengan tegak berdiri di tanah gundukan itu, ia mendongak memandang rembulan, pikirannya terus bekerja. Ia ingat keadaan dirinya sendiri, permusuhan suhunya, potongan kayu pusakao bok Polok yang ternyata sudah jatuh di tangannya siluman tengkuk Lui Bok Tong. Ia juga ingat dirinya sendiri yang beberapa kali telah menemukan kejadian mujijat. Ia ingat halnya perkumpulan imokau yang selalu menguntit dirinya, siapakah kau cunya. Tanda tanya. Mengapa mengetahui kalau pemilik Golok Maut bukan Pang Cukam Lopang sendiri? Teka teki yang sulit dipecahkan ini terus menggoda hatinya. Dan kalau ia ingat tentang dirinya siangkoan kiaw, itu gadis baju merah yang mati ditelan badai di lautan Lemhei, hatinya dirasakan hancur luluh. Ia masih tidak lupa sumpahnya sendiri, maka setelah semua urusannya sendiri nanti selesai, ia akan pergi lagi ke Lemhei untuk menyusul arwahnya siangkoan kiaw. Selagi ia masih terbenam dalam lamunannya, dua bayangan orang tiba-tiba sudah berada sejarah kira-kira tiga tombak di depan dirinya. Yu Chie Chong tersadar dari lamunannya, dengan matanya yang ia menyapu kedua lawannya, kemudian berkata sambil ketawa dingin, Jiu Ye ternyata telah pegang janji orang yang baru tiba itu menang benar adalah dua manusia buas dari Lemhong. Setan cilik, luhu berdua saudara sudah kata hendak menyempurnakan dirimu, bagaimana bisa tidak datang jawab lo Chie. Huh, huh orang yang namanya telah didaftar oleh Giam Loong, Raja Aherat, kalian bisa lari kemana berkata Yu Chie Chong. Setan cilik, kau tak usah jual agak kau ingin meninggalkan pesan apa-apa atau tidak kata lo Toa dengan suara menghina. Yu Chie Chong alisnya berdiri, dengan sorot matanya yang bengis menatap wajah kedua orang tua itu. Dua manusia buas itu terkejut. Dalam ingatan mereka, kekuatannya Yu Chie Chong ada biasa saja, apakah mungkin baru beberapa bulan tidak kelihatan mendadak bisa berubah? Jiu Ye hendak menghabiskan jiwa sendiri atau ingin aku yang turun tangan? Dua manusia buas itu, ketika mendengar perkataan Yu Chie Chong itu bukan kepala gusarnya. Dengan berbarang mereka lantas maju menghampiri. Setan cilik, aku sebetulnya hendak memberikan suatu kematian yang secara menyenangkan, tapi karena mengingat lagak lagumu yang terlalu jumawa, terpaksa aku hendak berikan dulu sedikit rasa dan pek, coa-coa simci yang ku, ilmu gaib seperti ratusan ekor ular menembusi ulu hati. Wajahnya Yu Chie nampak semakin gusar, dengan suara bengisya berkata. Kawanan buas dari Lem Hong, di tepinya Danau Naga, kalian kawanan iblis ini karena tidak berhasil dalam usaha kalian untuk merebut mustikanya. Guliong kau lantas timbul maksud keji hendak memblek perutku untuk mengambil mustikanya. Perbuatan keji dan buas itu ada mirip dengan julukan kalian, yang mempunyai sifat kejam dan ganas melebih binatang berbisa. Malam ini, di waktu ini dan di tempat ini, adalah saatnya bagi kalian untuk pergi menemui Giam Loong. Kedua manusia buas itu menggeram berbareng dan maju lagi satu tindak. Cik Lipeng yang semula sangat sepi sunyi saat itu di empat penjuru sudah kelihatan banyak bayangan manusia yang pada datang untuk menonton, tapi kebanyakan ada mengandung maksud jahat. Yu Chie Cong dengan matanya yang tajam menyapu keadaan sekitarnya, hatinya diam-diam telah berpikir, bagus, nampaknya peristiwa di tepi Danau Naga malam ini akan terulang lagi di tempat ini. Biarlah malam ini kawanan iblis yang sangat buas ini akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan kebuasannya, hitung-hitung aku menyingkirkan sejumlah kutu busuk bagi dunia Kang O. Maka ia lantas berkata pula kepada kedua manusia buas itu. Apakah Ji Wia ingin meninggalkan pesan apa-apa untuk keluarga Ji Wia sebelum berangkat ke akhirat? Kedua manusia buas itu juga sudah dapat melihat datangnya banyak orang, mereka sangat khawatirkan kalau-kalau orang-orang itu nanti turun tangan terlebih dulu, maka keduanya setelah saling memandang dengan tanpa banyak bicara, lantas menerjang pada Yu Chie Cong dengan berbareng. Sambil ketawa dingin Yu Chie Tiong sudah kerahkan ilmunya Kang Goan Chin Chao Ia bermaksud sekaligus hendak merenggut jiwanya kedua manusia buas itu. Pada saat itu mendadak muncul sesosok bayangan orang, dengan kecepatan bagaikan kilat bayangan orang itu nyerobot dirinya kedua manusia buas itu dari samping. Dua manusia buas dari Lem Hang yang tadi menerjang dirinya Yu Chie Cong dengan sekuat tenaga, sungguh tidak nyana kalau dirinya sendiri diserobot sudah tidak berdaya menarik kembali serangannya, dalam keadaan tergesa-gesa mereka membabat dengan tangan. Dua kali suara benturan keras lantas terdengar, kemudian disusul oleh dua kali suara jentan ngeri. Tubuhnya dua manusia buas dari Lem Hang telah dibikin terpental sampai dua tumbak jauhnya oleh bayangan orang yang muncul secara mendadak itu ketika badan mereka jatuh di tanah, jiwanya lantas melayang seketika orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan keadaan demikian, semua lantas hurungkan niatnya untuk maju. Yu Chie Cong dengan perasaan heran mengawasi orang yang melayang turun di hadapannya. Ternyata ia ada seorang imam yang wajahnya pucat pasti, kedua matanya menonjol keluar. Imam itu setelah berdiri tegak matanya lantas memandang keadaan di sekitarnya, kemudian berkata dengau suaranya yang seperti gemereng pecah, bocah bagaimana dengan seranganku tadi? Yu Chie Cong yang sebetulnya masih belum tahu benar bagaimana dua manusia buas tadi menemukan ajalnya, dalam hati meski merasa heran caranya si imam turun tangan yang sangat aneh, tapi ia merasa mual melihat wajahnya yang menjemukan itu. Dilihat dari sepak terjangnya dan wajahnya, imam itu tentunya juga bukan orang dari golongan baik-baik. Maka atas pertanyaan tersebut, Yu Chie Cong lantas menjawab dengan suaranya yang dingin ketus, boleh juga. Apa, boleh juga NG? Bocah, mulutmu gede benar, kalau tidak salah kau ini adalah itu bocah yang tempoh hari menelan mustika guliong kau di tepinya danau naga? Yu Chie Cong ketika mendengar imam itu kembali menyebut halnya, mustika guliong kau, lantas bangkit rasa gemasnya terhadap kawanan manusia durhaka yang berusaha hent membelek perutnya. Maka setelah mengawasi imam itu dengan sorot matanya yang tajam, ia lantas menjawab dengan suaranya yang tetap dingin, kalau ia bagaimana? Hihih, bocah, tidak kecewa kau dipanggil sebagai seorang berwajah kecut, benar saja surut dengan orangnya. Memangnya kau mau apa? Hihih, tahukahkah siapakah Toyamu ini tidak tahu? Apakah kau pernah dengar namanya Hong Tong Sin Hang Tojin, Sin Hang Tojin Daro Hong Tong Pei? Belum pernah dengar Hektometar itulah Toyamu sendiri. Kawanan manusia iblis yang berada di sekitar tempat tersebut, ketika mendengar pernyataan imam itu, segera menjadi riuh, terang mereka pada terperanjat ketika mendengar namanya Hong Tong Sin Hang Tojin itu. Sin Hang Tojin adalah susoknya Tieng Hie Chu, ketua partai Hong Tong Pei pada saat itu orangnya jahat dan kejam, namun mempunyai kepandayan ilmu silat yang luar biasa tingginya. Kejahatannya sudah bertumpuk-tumpuk, hingga di dalam kalangan Kang O, siapa saja kalau mendengar disebutnya nama itu, lantas lari terbirik-birit. Tapi Yo Chie Cong yang usianya belum cukup 20 tahun, sedikit pun tidak merasa takut atau keber menghadapi itu, bahkan masih berani mengucapkan perkataan begitu keras, hingga membuat keusar hatinya imam jahat itu. Imam yang nama dan kejahatannya sudah sangat terkenal itu, dalam waktu sekejapan sudah menamatkan jiwanya dua manusia buas dari Lem Hong, yang juga merupakan sepasang iblis kenamaan serta mempunyai kepandayan ilmu silat cukup tinggi, dari sini saja dapat diukur berapa hebatnya kepandayan dan kekuatan imam dari Hong Tong itu. Yo Chie Cong yang baru muncul di kalangan Kang O terhadap nama dan kejahatan si imam itu, memang sebenarnya tidak tahu, tapi sekalipun tahu, dengan adatnya yang tinggi serta kepandayannya sendiri yang luar biasa, ia juga lantas menjawab dengan sikapnya yang seperti orang acuh tak acuh. Kau pikir hendak bagaimana? Hihah Toyamu sudah bertindak menyingkirkan dua musuhmu yang sangat kuat, itu toh tidak bohong bukan? Ini ada soalmu sendiri yang sudi gawe. Dengan kepandayannya seperti dua manusia buas dari Lem Hong itu saja, apakah kau kira mereka bisa berbuat apa terhadap diriku? Bocah yang terlalu jumawa, dengan terus terang Toyamu hendak memberitahukan padamu, oleh karena melihat bakatmu yang sebagus itu maka Toyamu ingin mengambil kau sebagai muridku. Apakah kau kira ada pantas mengucapkan perkataan demikian memotong Yo Chie Cong? Haha setan cilik, kau ada mempunyai berapa lembar jiwa? Serupa dengan kau. Apakah kau merasa kepanjangan umurmu? Kaulah yang sudah bosan hidup? Maka kau datang minta siyaoyamu untuk mengantarkan kau menghadap kepada Giam Loong. Bukan kepala gusarnya Sin Hang To Jin, sampai mukanya merah padam. Bocah kau cari mampus demikian ia mengeram, yang kemudian lantas pentang kedua tangannya, jari tangannya yang seperti gaatan dengan cepat menyengkeram Yo Chie Cong. Sin Hang To Jin mengira bahwa gerakannya itu pasti berhasil menyambar dirinya Yo Chie Cong, siapanya na ketika jari-jari tangannya sudah akan mengenakan sasarannya, orang yang diarah itu sudah menghilang entah kemana perginya. Hanya suara ketawa dingin yang seolah-olah menyambut gerakannya itu. Dengan kegesitannya, Sin Hang To Jin mendapat nama di kalangan Kang O, hingga ia mendapat gelar Sin Hang yang berarti malaikat angin. Ia sungguh tidak nyana bahwa satu bocah yang usianya masih begitu muda, ada mempunyai kegesitan pelebi dirinya sendiri bukan saja dengan secara mudah sekali sudah mengelak sambaran tangannya yang dinamakan Sin Hang Kui Chiao atau malaikat tangin dan kuku setan, bahkan sudah molos ke belakang dirinya. Kegesitannya ini benar-benar merupakan suatu gerakan yang tidak habis dipikir. Dalam keadaan kaget dan ketakutan setengah mati, buru-buru ia tarik mundur serangannya dan memutar tubuhnya. Yo Chie Cong dengan sikapnya yang tenang mengawasi padanya. Kawanan iblis yang pada datang dengan maksud jahat terhadap Yo Chie Cong, kini ketika melihat caranya Yo Chie Cong menghindarkan dirinya dari serangannya imam jahat itu, seketika itu juga lantas pada merasa kuncup nyalinya, kelihatannya bocah ini ada mempunyai kepandayan ilmu gaib, demikian mereka pada berpikir setelah hening sejenak. Yo Chie Cong baru berkata pula, Sin Hang To Jin, apa benar kau hendak mencari mampus? Pertanyaan Yo Chie Cong ini membuat kalap Sin Hang To Jin, karena pemuda itu bukan saja sudah tidak pandang mati dirinya, bahkan melunjak menyebut namanya tanpa bahasa. Hal serupa ini baru pertama kali dialami oleh Sin Hang To Jin. Dengan tanpa banyak bicara, ia lantas kepal kedua tangannya, sebentar saja ia sudah melancarkan serangkaian serangan sampai 10 kali. Gerak serangannya itu bukan saja sangat aneh, tapi juga mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, seolah-olah ada beberapa orang yang melakukan serangan secara berbareng. Yo Chie Cong saat itu merasa agak kewalahan juga untuk membendung seri serangannya imam jahat itu, kembali ia menggunakan ilmu silat menggeser tubuh menukar bayangan ajarannya orang berkedok merah, seolah-olah setan yang bisa menghilang ia sudah lompat keluar kalangan. Sin Hang To Jin dengan cepat tarik mundur serangannya dan orangnya mundur tiga tindak. Dengan metuk kesima ia mengawasi Yo Chie Cong, pikirannya terus bekerja, ia coba memikirkan asal-usulnya ilmu silat Yo Chie Cong yang sangat aneh itu. Tiba-tiba sinar merah berkelebat di angkasa, kira-kira beberapa li jauhnya dari tempat pertempuran itu. Begitu melihat tanda sinar merah itu, Yo Chie Cong lantas dapat tahu bahwa sinar merah itu adalah api pertandaan yang dilepaskan oleh orangnya In Mokau. Sin Hang To Jin wadahnya mendadak berubah, sejenak kelihatan ia agak bersangsi, kemudian berpaling dan berkata kepada Yo Chie Cong. Bocah Toyamu sekarang ada urusan penting, persoalan kita ini kita tunda dulu, lain kali kalau bertemu kita perhitungkan lagi. Sehabis mengucapkan perkataannya, orangnya lantas lompat melesat dan sebentar saja sudah hilang dari pemandangan. Dalam kagetnya Yo Chie Cong lantas berpikir, orang-orang In Mokau itu entah ada kejadian apa lagi, sehingga perlu mengumpulkan orangnya yang berkepandaian tinggi. Belum lenyap pikirannya, di antara suara mendurunya angin malam, kembali melayang satu bayangan orang yang turun di hadapannya. Yo Chie Cong dengan cepat menyingkir, ketika ia pasang matanya, lantas berseru, Bibito. Memang benar, orang yang baru tiba itu adalah Tian San Liong Li Tohwi Hong. Anak, kau tidak ada halangan suatu apa-apa. Aku menduga kau pasti ada di sini. Eh mana itu dua manusia buas dari Lem Hong? Tanda petik. Sudah binasa. Bukan binasa di tanganmu. Bukan, mereka dibunuh mati oleh Hong Tong Sin Hang Tojin Sin Hang Teojin? Ya, imam jahat itu kepandainya sukar dijajaki, bagaimana dia juga muncul di sini? Dan malahan membunuh mati dua manusia buas itu, apakah imam jahat itu? Mengandung maksud serupa dengan iblis wajah singa di tepi danau naga hektometar sungguh menjemukan. Dan kemana orangnya? Sudah pergi sudah dipanggil oleh orang-orangnya in mokau dengan tanah api pertandaan. Apa imam jahat itu juga anggau tanya imam kau? Mungkin begitu. Pada saat itu, sinar rembulan nampak semakin terang, hingga keadaan di situ seperti dipasangi lampu. Kawanan manusia iblis yang tadi menonton di sekitarnya tempat tersebut, kini sudah pada menghilang dengan secara diam-diam. Yo Chie Cong setelah mengawasi Tian San Liang Li sejenaklah pura-pura tidak tahu dan menanya. Bibi Toh, tadi di dalam rumah makan mengapa Bibi mendadak menghilang? Tian San Liang Li mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya, yang hampir saja tercemar di tangannya Bok Tok Yesu, wajahnya merah seketika dengan suara mendongkol ia menjawab. Aku telah ditotok oleh itu iblis Bok Tok Yesu dengan ilmunya totokan yang istimewa, kemudian dibawa kabur ke dalam rimba, untung saja keburu ditolong oleh pemilik golok maut. Pemilik golok maut tanya Yo Chie Cong yang berlaga heran NG. Bagaimana macamnya? Seorang tua berambut dan berjenggot sudah putih seluruhnya, dan tangannya cuma tinggal sebelah. Namun kepandayan ilmu silatnya luar biasa tingginya. Bibi Toh, dalam kalangan Kang Ong telah tersiar bahwa pemilik golok maut itu ada seorang iblis yang kejam dan ganas luar biasa sebab caranya membunuh musuhnya ada terlalu kejam. Bibi anggap bagaimana? Ucapan orang tidak selamanya betul jika dia benar-benar ada pangcuk Kam Lopang, pembunuhan secara ganas itu, dia telah lalukan cuma terhadap musuh-musuhnya yang dulu melakukan pembasmian terhadap orang-orang Kam Lopang dan semua keluarganya. Maka boleh dianggap sebagai tindakan pembalasan atas keganasan musuh-musuhnya itu. Dalam hati Yeo Chie Cong merasa lengga. Menurut pemandangan Bibi, apa benar pemilik golok maut itu adalah pangcuk Kam Lopang dalam hal ini agak sulit untuk menentukan cuma saja, mengapa menurut kabar yang tersiar. Dalam kalangan Kang Ong, ketika pemilik golok maut itu muncul di kampung Hwi Lyong Chun untuk ke-6 kalinya mengambil jiwanya Tio Ek Chiu, kabarnya pernah menyebut dirinya sebagai pangcuk Kam Lopang. Benar atau tidaknya agak sulit dipastikan. Kedatangan ke kota Tiang Soa ini, apakah juga karena peristiwa golok maut itu? Benar tapi aku sekarang sudah melihat wajahnya, bahkan sudah ditolong olehnya, maka aku sudah tidak ada perlunya berdiam lebih lama di tempat ini. Kemana Bibi hendak pergi? Untuk mencari jejaknya satu orang, sudah 10 tahun lebih aku merantau di kalangan Kang Ong? Ia ucapkan perkataannya itu dengan wajah murung. Bagaimana macamnya orang yang Bibi cari itu? Ah sudahlah jangan kita bicarakan lagi. Apa bukan muridnya itu manusia gaib dari rimba persilatan yang bernama Hoan Tian Hoa bergelar Giyok Bin Kiam Heik. Yang Bibi katakan ada mirip dengan Boa Ampue. Anak aku sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap diriku sendiri Bibi Toh, biarlah Boa Ampue melakukan sesuatu untuk Bibi. Melakukan sesuatu untuk aku? Benar, Boa Ampue pasti akan berdaya untuk mencari dia. Anak maksud baikmu aku merasa berterima kasih. Tapi dimisalkan kau bisa menemukan lantas bagaimana? Bukankah Bibi hendak mencari dia? Ya, aku kepingin mencari dia, tapi tidak ingin menemui padanya. Yu Chie Chong bingung ia tidak dapat memahami perkataan Bibi-nya yang bertentangan maksudnya itu. Setelah berdiam sejenak, ia lantas berkata pula. Bibi Toh, Boa Ampue pasti mencarikan untuk Bibi, setidak-tidaknya Boa Ampue juga akan menyampaikan berita ini kepadanya. Tentang Bibi suka menemui dia atau tidak itu ada lain soal. Tiba-tiba suatu pikiran mendadak terlintas di otaknya, Yu Chie Chong bertanya, Manusia Gap dalam rimba persilatan itu sebetulnya ada mempunyai berapa murid? Hal ini aku sendiri tidak begitu jelas jawab Tian San Leong Li. Kalau Yu Chie Chong berani majukan pertanyaan demikian, disebabkan karena ia hendak mewakili kedua manusia aneh dari rimba persilatan untuk menepati janjinya mengadakan pertandingan dengan muridnya manusia Gap dari rimba persilatan. Pada saatnya ia pasti bisa bertemu muka dengan orang itu. Kini mendadak ia merasa bersangsi apabila manusia Gap itu muridnya bukan hanya seorang, bukankah persoalannya menjadi ruat? Di samping itu, ia juga sama sekali masih belum mengetahui bagaimana hubungannya Tian San Leong Li dengan Giyok bin Kiam Hek. Anak waktu sudah malam, kita harus pergi. Terhadap bibitonya yang manis budi itu, Yu Chie Chong mempunyai perasaan suka yang tidak bisa dikatakan ia sebetulnya merasa berat berpisahan dengannya, tapi itu tidak mungkin, maka ia lantas berkata dengan suara sembar. Bibito, semoga Tuhan melindungi dirimu, Bu Ampue pasti akan mencari dia untuk bibi anak semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan selamat. Tian San Leong Li sedikit pun tidak menduga bahwa pemuda di depan matanya yang ia selalu sebut anak itu, adalah pemilik golok maut yang namanya mengegerkan rimba persilatan dan yang pernah menolong dirinya dari cengkeramannya Bok Tok Yesu. Yu Chie Chong setelah berpisahan dengan Tian San Leong Li, terus balik ke kota Tiang Soa. Ketika ia melalui di jalan pintu kota sebelah timur bangkainya Bok Tok Yesu yang dicantelkan di atas pohon, ternyata sudah lenyap. Diam-diam ia anggukan kepalanya. Bok Tok Yesu adalah tongcu bagian Cheng Leong Tong, barusan Imokau telah melepaskan api pertandaan warna merah. Mungkin karena menemukan bangkainya Bok Tok Yesu yang terbinasa di tangannya golok maut, maka lantas mengumpulkan semua anggau tanya Imokau untuk mengadakan rapat kilat. Golok maut sudah mengambil satu korban lagi, dan bangkainya korban itu digantung di atas pohon di pinggir jalan, terang itu ada merupakan satu tantangan buat perkumpulan Imokau. Imokau ada merupakan satu perkumpulan agama besar yang baru saja muncul di dunia Kang Ou. Siapa pemimpin, kau cu, nya? Tidak ada orang yang tahu. Tapi dari sepak terjangnya dan orang-orangnya yang ditarik serta kemudian diberikan kedudukan tinggi dalam perkumpulan, hampir semuanya dari orang-orang kuat yang merupakan hantu atau iblis di kalangan Kang Ou, kau cu itu tentunya bukan orang sembelarangan ji kalau tidak, orang-orang seperti Biao Chiang Gou Tok, Sin Hang To Jin, Si Pedang Berdarah Kong Jie, Bok Tok Yesu dan lain-lainnya, yang pada menjegoi di daerah masing-masing, bagaimana mau tunduk di bawah perintahnya? Perkumpulan tersebut kian hari kian besar pengaruhnya, nampaknya Seng Kau Cu ada begitu napsunya hendak menjadikan perkumpulan Imokau sebagai perkumpulan terbesar di kalangan Kang Ou. Dan kini pemilik golok maut sudah berani melakukan pembunuhan terhadap orang-orangnya Imokau, jika tidak segera diambil tindakan pembalasan, maka hal tersebut tentunya akan membuat merosot wibawanya Imokau. Di samping itu, ini juga merupakan satu bukti bahwa pemilik golok maut pada saat itu masih berada di kota Tiang Soa. Maksud dan tujuannya Yo Chie Cong menggantungkan bangkainya Bok Tok Yesu di atas pohon, di satu pihak merupakan jawaban bagi tindakannya Imokau yang mengutus orang-orangnya untuk mengejar jejaknya. Di lain pihak, ia hendak menggunakan dirinya Bok Tok Yesu yang dibinasakan secara demikian, sebagai pancingan agar perkumpulan tersebut bergerak lebih aktif hingga banyak kemungkinan bisa terbuka rahasianya diri pemimpinnya. Benar saja, perkembangan selanjutnya telah berjalan seperti apa yang diharapkan oleh Yo Chie Cong. Imokau kirim lebih banyak utusannya yang berkepandaian tinggi-tinggi, malam itu juga menuju ke kota Tiang Soa untuk menghadapi pemilik golok maut. Dewasa ini orang-orang Kang Ou dan kawanan manusia iblis yang sudah unjukkan diri di kota Tiang Soa, kecuali orang-orangnya Imokau, masih ada orang-orangnya Chie Inpang, sejumlah kira-kira 16 orang di bawah pimpinannya Pang Chu Sia Bun Hao sendiri. Ketua Pek Leng Hwe E Chin Bian Nyo dan Pang Chu Ban Shiu Pang, Tio Fan, juga tidak ketinggalan, mereka pada memimpin anak buah masing-masing datang ke kota Tiang Soa. Di samping itu, masih ada lagi, cacu dari 36 perkumpulan bajak laut di daerah Tong Teng Ou, Tiang Lu atau golongan tua dari perkumpulan kawanan pengemis, Kaepang, Cabang Tian Lem dan lain-lainnya lagi. Orang-orang Kang Ou dari golongan putih maupun hitam yang belum unjukkan diri masih belum ketahuan jumlahnya. Dengan demikian, maka kota Tiang Soa dalam waktu beberapa hari saja sudah menjadi sarangnya orang-orang dunia Kang Ou atau kawanan iblis dari sebala jenis. Kedatangan orang-orang itu semua karena gara-garanya golok maut. Suasana di kota Tiang Soa pada saat itu seperti hendak menghadapi suatu peristiwa besar. Jikalau semua kawanan iblis yang berada di kota Tiang Soa itu bisa bersatu padu menghadapi pemilik golok maut, betapapun tingginya kepandayan pemilik golok maut rasanya juga sukar melindungi jiwanya dari tangan kawanan iblis itu. Satu hari telah liwat tanpa ada kejadian apa-apa. Dua hari. Masih tetap belum kelihatan bayangannya pemilik golok maut. Hati kawanan iblis itu mulai ragu-ragu. Mungkinkah pemilik golok maut itu sudah kabur dari kota Tiang Soa? Anda kata benar bahwa pemilik golok maut itu sudah kabur dari kota Tiang Soa karena melihat gelagat tidak baik? Maka di dalam dunia Kang Ou yang begitu luas, kemana harus mencari jejaknya manusia yang sangat misterius itu? Ini bukan satu soal memudah. Ada berapa orang sudah mulai putus harapan, sebab mereka anggap sudah tidak dapat menyaksikan kejadian besar dari dunia Kang Ou. Orang-orang dari golongan ini tidak mempunyai maksud tertentu, kedatangan mereka hanya tertarik oleh perasaan heran saja. Ada orang-orang yang merasa cemas dan mendongkol, orang-orang ini terdiri dari mereka yang datang dengan tekat membinasakan dirinya manusia yang menakutkan itu. Ada pula orang-orang yang merasa ketar-ketir hatinya, sebab orang-orang semacam ini pernah berbuat dosa, Jika pemilik golok maut itu tidak dapat disingkirkan pada kali ini dengan bantuannya banyak orang kuat, maka di kemudian hari akan merupakan satu bencana bagi mereka sendiri. Hari ketiga Peristiwa yang menggemparkan telah terjadi Pemilik golok maut bukan saja belum pergi dari kota Tiang Soa, bahkan sudah bertindak. Pangcu dari Bansiupang, Tio Fan telah kedapatan mati dalam rumah penginapannya dalam keadaan terkurung kedua lengan dan kedua pahannya serta berlebang bagian dadanya. Orang-orang dari Bansiupang ada tinggal bersama-sama dalam satu rumah penginapan dengan orang-orang Cieinpang dan Pek Lenghwee. Di bawah pimpinan pemimpin masing. Masing, orang-orang itu jumlahnya tidak kurang dari 50 jiwa. Apa yang mengherankan, di bawah penjagaan keras dari begitu banyak orang. Golok maut sudah bisa mengambil jiwanya Tio Fan, Pangcu dari Bansiupang. Kepandaian serupa itu, benar menggetarkan hatinya semua orang kuat dari golongan Kang O. Menurut kebiasaan golok maut, Kalau mengambil jiwa korbannya, selalu diperteli dulu kedua tangan-tangannya atau kedua paha kakinya, yang sudah pasti ialah dibikin berlebang bagian dadanya. Tapi terhadap Pangcu dari Bansiupang kali ini nampak ada kecualian, ia telah mati dalam keadaan kutung satu lengan tangannya dan satu paha kakinya serta berlebang di dadanya. Kembali ini ada merupakan satu hal yang tidak dapat dimengerti. Siapa yang hendak dijadikan korban untuk selanjutnya? Tidak ada orang yang tahu. Tapi yang sudah nyata ialah, pemilik golok maut itu terang tidak pandang mata pada semua orang kuat atau kawanan iblis yang saat itu berada di kota tiang soal. Ini berarti pula bahwa peristiwa pembunuhan kejam serupa itu tidak akan berakhir sampai di situ saja juga merupakan suatu tantangan buat semua orang-orang kuat atau kawanan iblis. Kota tiang soal saat itu seperti diliputi oleh suasana ketakutan yang sangat hebat. Semua orang dapat merasakan, dapat menduga, satu pembunuhan besar-besaran akan terjadi di kota itu. Kecuali kalau pemilik golok maut sudah berlalu dari kota tersebut, kalau tidak, pembunuhan kejam dan besar-besaran itu pasti tidak dapat dicegah lagi sedang dari kejadian yang diunjukkan oleh pemilik golok maut, terang bahwa manusia aneh itu sudah menerima tantangan semacam itu. Hampir setiap pelosok kota siang hari malam dilakukan penjagaan sangat kuat. Di antara orang-orang, golongan-golongan dan kawanan iblis yang saat itu berada di kota tiang soal, yang paling kuat pengaruhnya adalah perkumpulan Imokau. Yang sudah mengunjukkan diri secara terang-terangan saja semuanya terdiri dari orang-orang kuat nomor satu di kalangan Kang O. Dalam rumah penginapan di mana ada tinggal orangnya Pek Leng Hwe, Ban Siupang dan Chie Impang, di suatu kamar yang letaknya ada di paling belakang rumah penginapan tersebut, ada menginap seorang pemuda gagah dan tampan, namun wajahnya nampak selalu kecut asam. Ia itu adalah Yo Chie Chong yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut. Pada malam itu, rembula nampak terang-benderang menyinari pohon-pohon kembang yang ada di dalam pekarangan rumah penginapan. Yo Chie Chong sambil bertopang dagu, duduk di bawah jendela mengadangi Seng Putri malam. Nampak pikirannya sedang bekerja keras. Di atas genteng terhadang kedengaran suaranya orang berjalan malam, tapi ia berlagak tidak dengar, otaknya sedang memikirkan satu persoalan yang sangat penting. Persoalan yang dihadapi, pada dewasa itu ialah, ia harus unjukkan diri terang-terangan menerima tantangan semua orang kuat dari golongan hitam atau pilih saat itu berada di kota Tiang Soa, ataukah menahan sabar untuk sementara waktu supaya ia bisa menjalankan rencana secara teratur. Ini ada merupakan satu ujian yang sangat berat, ia sudah dapat membayangkan kekuatannya pihak lawan yang tidak boleh dipandang remeh, sedang di pihaknya sendiri hanya seorang diri saja. Lama sekali ia duduk dalam keadaan demikian, mendadak ia buka matanya dan memancarkan sinar yang menakutkan kemudian dengan tangan kanannya ia mengebrak meja, rupanya ia sudah mengambil suatu keputusan penting. Sifatnya yang tinggi hati dan dingin laksana es serta perasaan dendam kepada musuh-musuh hasuhunya, telah membuat ia mengambil keputusan yang menakutkan. Dengan pelahan ia menutup pintu jendela, kemudian geser kursinya dan duduk di bawahnya penerangan lampu. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sejilid buku kecil, ialah buku daftar musuh-musuhnya Kamlopang yang tertulis dengan huruf merah. Ia membuka lembaran yang pertama, di situ terdapat huruf yang berbunyi, I-M, Yang, Si-U, Kui, Po. Dalam lima huruf itu, hanya si siluman Tengkorak, Chiang Siekwai, Louis Boktong yang sudah bertemu muka, bahkan ia masih mencari padanya, sebab potongan kayu pusaka Kamlopang telah berada di dalam tangannya. Selain daripada itu, Giyok bin Giampo Foacitkow, ia telah dapat dengar dari Foang Gohwesyo bahwa iblis wanita itu adalah gurunya Chin Denyu. Sedang cek Hoat Imu atau iblis rambut merah yang namanya berada paling atas, adalah itu orang yang melakukan pembunuhan kedua kalinya terhadap suhunya dan kedua susyoknya. Hanya musuh-musuhnya yang tercatat dalam huruf Yang dan Siu, ia masih belum tahu siapa orangnya. Lima iblis yang nama-namanya tercantum di lembar pertama ini yang merupakan musuh-musuhnya yang paling tangguh di antara semua musuh-musuhnya Kamlopang. Maka terhadap mereka, Yeo Chie Cong akan menghadapi suatu tugas yang maha berat. Ia membuka lagi lembar kedua. Di situ terdapat dua puluh nama, ia baka dengan suara pelahan, Tiang Goan Ite Go Siang Koan In Kiye. Tu Leong Chiu Kao Goan. Tok Gankai, Pengemis Matu Satu, Gong Chu Cheng. Tian Xin Jialei, Jialei Tangan Seribu, Ban Go Antong. Hek Giam Lo, Malaikat Wajah Hitam, Qiang Hie. In Leong Sem Hian, Naga Dalam Awan, Tio Ek Chiu. Nama-namanya enam orang di atas itu sudah dicoret dengan tinta merah, itu adalah musuh-musuhnya Kamlopang yang sudah dibinasakan oleh suhunya sendiri Yo Chin Hoan, sebelum ia menemukan ajalnya yang mengenaskan selanjutnya. Tui Hang Kiam, Pedang Pengejar Angin, Siang Koan Kin titik. Siang Koan Kin adalah ketua dari Pek Leng Hwe, sudah lama meninggal dunia orang yang sudah binasa tidak perlu dibongkar kuburannya, tidak perlu dikorek dosanya. Apalagi ia adalah ayahnya Siang Koan Kiau, itu gadis baju merah, yang korbankan jiwanya di Lautan Leng Hei karena ikut ia pergi mencari obat. Maka nama Tui Hang Kiam Siang Koan Kin juga dicoret. Lalu, nama-namanya musuh-musuh yang terbinasa di tangannya, Tiao Bin Chu Ho, Buli-buli Arak Wajah Burung, Liao Chiang Tie Paisin Wan, Lutung Sakti Lengan Besi, Coa Chang Ite. Cui. Yang Chu, Belibis Dalam Air, Sibun Cuntek. Kiu Tian Hui Peng, Garuda Terbang, Libu Chiah Wat Pang Chu, Pang Chu Hidup, Tio Fan. Di wajahnya Yo Chiye Chong yang asam, telah terlintas satu senyuman, tapi sebentar saja sudah diganti dengan wajah yang menakutkan, matanya mengawasi nama berikutnya, dan kemudian berkata kepada diri sendiri. Selanjutnya adalah Chiye San Hek, tetamu baju ungu, Libun Hao, ketua dari Chiye In Pang ia ada serupa dengan Tio Fan, harus diperteli kaki dan tangannya sepasang tangannya untuk menebus dosa atas perbuatannya terhadap Kam Lopang, sedang kedua kakinya sebagai ganjaran atas perbuatan terhadap diriku di tepinya Danau Naga. Sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula dengan ganas, Hekto meter terhadap Chin, dia ni mau aku harus membunuh mati dia dengan unjukkan wajah asliku. Terhadap wanita cantik genit itu, Yo Chiye Chong bencinya bukan main karena iblis wanita itu pernah turun mangan terhadapnya ketika berada di tepi Danau Naga, selain daripada itu, ia juga berusaha hendak memblek perutnya untuk mengambil mustikanya Guliongkau. Yang terakhir, kalau bukan si Hwes Hyo Gilafo Angkau Hwes Hyo yang menolong Yo Chiye Chong mungkin cuma tinggal namanya saja, karena terbinasa di bawah pengaruhnya obat sorga dunia dari wanita cabul itu. Tiba-tiba, di belakangnya terdengar suara lahan napas pelan. Bukan kepala kagetnya Yo Chiye Chong, ia buru-buru berbangkit dan berdiri nempel di tembok. Selanjutnya, ia lantas kerahkan ilmunya kan Go An Chin Chao disatukan ke sepasang telapak tangannya sebab orang itu sudah mengetahui rahasianya, maka orang itu harus dibinasakan. Terang bahwa suara tadi ada di belakang dirinya, tapi pintu dan jendela tertutup semua, bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam kamarnya? Bahkan tidak diketahui olehnya, ini benar-benar luar biasa. Ketika ia sudah lihat tegas siapa orangnya yang bukan lain adalah itu orang sangat misterius yang memakai kedok kain merah kekhawatirannya lenyap seketika. Ia buru-buru memberi hormat seraya berkata, kiranya adalah lociampue yang berkunjung, entah ada keperluan apa. Orang berkedok kain merah itu ada mempunyai kepandaian tinggi luar biasa, ketika tadi yociyecong menutup pintu kamar, diam-diam sudah menyelusup masuk ke dalam, terhadap semua gerak-geriknya yociyecong, ia telah mengetahui dengan jelas. Ia yang selalu memperhatikan dirinya anak muda itu, maka dengan tanpa sadar sudah menghela nafas perlahan. Anak, kau harus berlalu dari kota tiangsoa ini demikian. Orang berkedok itu berkata, suaranya penuh kasih sayang. Orang berkedok itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasianya yociyecong. Kenapa tanya yociyecong? Orang-orang kuat yang berkumpul di kota ini, jumlahnya sudah lebih dari seratus orang. Mereka semua belum puas kalau belum mendapatkan dirimu. Kau tidak boleh mengandalkan keberanian saja, nanti akan membuat kemenyesalan untuk seumur hidupmu. Yociyecong sendiri bukannya tidak tahu kalau dirinya berada dalam keadaan sangat berbahaya, tapi adatnya yang tinggi dan pantang menyerah, membuat ia semakin mengalami kesulitan semakin keras dan tabah menghadapinya. Di samping itu ia juga harus menjaga nama baik dan kewibawaannya golok maut. Meskipun ia merasa berat untuk menolak permintaannya orang berkedok itu, yang penuh kasih sayang dan dengan hati sejujurnya, tetapi sifat kejantanannya dan kesombongannya rupa-rupanya lebih kuat menguasai perasaannya. Dengan perasaan berat ia menjawab dengan suara pelahan. Maksud baik Kiam Pue telah Boampue ketahui dengan baik, tapi Boampue tidak bisa berlalu dari sini. Kenapa? Untuk nama baik dan kewibawaannya golok maut, Boampue tidak akan tunduk terhadap pengaruh jahat. Nama baik dan kewibawaan? Benar, anak, berapa banyak orang gagah di dunia Kang Ou yang hancur karena hendak mengejar nama dan kewibawaan. Boampue bukan hendak mengejar nama kosong, melainkan berat meninggalkan kota ini, yang berarti mengelakkan diri dari ancaman mereka. Tapi kau hanya dengan sepasang kepalan agak sulit untuk melawan empat tangan. Untuk kepentingan usaha Boampue dalam penuntutan balas dendam terhadap musuh suhu almarhum, untuk kepentingan keadilan dunia Kang Ou, Boampue bersedia dengan kemampuan yang Boampue ada, akan menghadapi mereka dengan sepenuh tenaga. Aku tidak menentang kau hendak menuntut balas untuk suhumu, tapi bukan pada saat ini, kau harus mengetahui gelagat. Sekarang atau nanti toh sama saja. Keadaan pada dewasa ini tidak menguntungkan buat kau. Boas Pue tadi sudah katakan, Boampue akan menggunakan kepandayan yang Boampue punya, akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Anak kau terlalu keras kepala. Menyesal sekali Boampue telah mengabaikan maksud baik Ciam Pue. Anak kalau kau hendak bertindak menuruti perasaan hatimu sendiri, mungkin akan menimbulkan bencana hebat. Apakah kau sudah pikirkan akibatnya nanti? Akibatnya? Benar. Kau akan menjadi musuhnya dunia rimba persilatan. Perbuatan Boampue ini jika tidak dapat dimengerti oleh dunia rimba persilatan, ya apa boleh buat? Air orang berkedok itu kembali keluarkan suara alahan napas pelahan dan geleng-gelengkan kepalanya. Suara itu meski perlahan, tapi dalam telinganya Yo Chae Chong seolah-olah satu martil besar yang mengetuk ulu hatinya. Ia merasa sangat duka karena tidak dapat menerima nasihat yang diberikan oleh orang berkedok itu, padahal itu ada satu nasihat untuk kepentingan dirinya. Ia tundukkan kepala sambil membisu. Lama sekali kedua orang itu saling berhadapan dalam keadaan membisu, akhirnya orang berkedok itu berkata dengan suara terharu. Anak, apakah sudah ambil keputusan hendak berbuat demikian? Yo Chae Chong anggukan kepala, sebagai tanda membenarkan pertanyaan orang berkedok itu. Ah orang berkedok itu kembali menghela nafas, dengan pelahan ia mendorong terbuka. Pintu kamar dan lantas menghilang di tempat gelap Ciam Pue. Yo Chae Chong memanggil, tapi orang berkedok itu sudah tidak kelihatan bayangannya. Apalah yang ketinggalan ialah satu perasaan menyesal, ia agaknya merasa berbuat satu kekeliruan besar. Ia berdiri di pintu kamar sambil mengawasi Seng Putri Malam, hatinya seperti menangis. SST. Di lorong depan mendadak terdengar suara orang ketawa dingin. Dalam kagetnya Yo Chae Chong lantas berpaling, saat itu matanya lantas dapat lihat dirinya seorang perempuan cantik berpakaian putih, sedang menghampiri padanya dengan tindakan pelahan. Ketika ia sudah melihat tegas siapa adanya perempuan cantik itu, hatinya berjekat, di wajahnya yang tampan tapi asam timbul napsunya untuk membunuh. Hihi manisku, kembali kita bertemu di sini ujar si cantik. Ucapan yang merayu itu bukan merupakan madu, sebaliknya membuat Yo Chae Chong berdiri bulu romanya. Hektometer Cien Dianima kau manusia rendah, ada satu hari nanti siaoyamu pasti hendak mencincang dirimu. Perempuan cantik itu memang benar adalah Cien Dianio, ketua Pek Leng Hue yang juga menginap di dalam rumah penginapan tersebut. Ia agaknya belum melupakan perbuatan mesum yang hendak dilakukan terhadap dirinya Yo Chae Chong tempoh hari, maka disemprot secara kasar demikian, ia sedikit pun tidak gusar sebaliknya. Malah mengunjukkan kegenetannya yang luar biasa menyeloknya. Dengan suara yang manis merayu ia berkata, Yo Ye Engkau kecil yang manis. Baru saja bertemu sudah mengucapkan perkataan begitu kasar, nampaknya sedikit perasaan pun tidak ada sembari bicara, badannya digeser makin dekat kepada Yo Chae Chong. Anak muda itu sangat gusar, dengan wajah merah padam ia membentak, Cien Dianio, Kalau kau berani maju tiga tindak lagi, aku nanti bunuh kau di sini. Cien Dianio sebetulnya siang-siang sudah tahu kalau Yo Chae Chong juga berdiam di rumah penginapan itu oleh karena terhalang oleh kematiannya Tio Feng di bawah golok maut, maka sebegitu jauh ia belum pergi mencari padanya. Malam itu karena udara baik, timbul napsunya. Ia teringat dirinya Yo Chae Chong yang cakap muda dan tampan, maka dengan tanpa malu-malu lantas menyamperi ke kamarnya. Meski sudah diancam oleh Yo Chae Chong ia masih belum hentikan tindakan kakinya, dengan wajah berseri-seri ia menghampiri makin dekat. Yo Chae Chong mendadak timbul napsunya membunuh, pikirnya, Aku sebetulnya hendak membiarkan kau hidup lagi beberapa hari tapi kau ternyata sudah tidak sabaran baiklah, Sekarang aku antarkan kau menghadap kepada Giam Loong. Setelah berpikir demikian, ia lalu kerahkan kekuatannya ke dalam kedua tangannya. Tapi mendadak ia ingat bahwa di situ ada tempat penginapan umum jika terjadi peristiwa berdarah, orang-orang kuat yang menginap itu tentu akan dibikin terkejut, hingga menjadi runyam akibatnya. Maka terpaksa ia menahan sabar, dengan match mendelik ia mengawasi Chin Bian Nyo, kemudian putar tubuhnya hendak masuk ke kamarnya. Tapi Chin Bian Nyo bisa bergerak sangat gesit, sebelum Yo Chae Chong bertindak masuklah sudah merapat dirinya anak muda itu dan menghadang di depan pintu. Chin Bian Nyo, kau hendak berbuat apa? Yo Yo Manis, mengapakah selalu mengawasi aku dengan muka mendelik? Aku toh tidak akan menelan dirimu. Kedatanganku ini adalah hendak memberi penjelasan kesalahan paham antara kita. Haha kesalahan paham? Benar, urusan yang sudah lalu itu telah terjadi karena suatu kesalahan paham yang sangat besar. Chin Bian Nyo, kau tak usah banyak lagak, lekas keluar dari sini ah kau ini bagaimana sih? Sehabis berkata, ia malah lompat masuk ke dalam kamar dan duduk di pinggir pembaringan. Dengan lagaknya yang centil ia berseri-seri mengawasi anak muda yang dirinduinya. Yo Chae Chong rasakan dadanya hampir meledak saking jengkel, sambil menuding ia membentak dengan suara keras. Chin Bian Nyo, apakah kau mencari mampus? Cari mampus belum tentu, hanya dengan kepandainmu seperti itu kalau begitu cocukan boleh coba. Tunggu dulu, kau dengar perkataanku dulu. Hehe, Chin Bian Nyo Xiaoyamu hampir saja binasa di bawah pengaruhnya obatmu yang terkukuk itu. Chin Bian Nyo mau terperanjat. Tapi sebentar saja sudah pulih seperti biasa. Sepasang matanya yang genit, memancarkan sinarnya yang memikat hati, dengan tidak berkedip ia menatap wajahnya Yo Chae Chong. Engkau kecil yang manis, aku sebetulnya sangat cinta kau, karena takut kau tidak mau menurut, maka terpaksa telah mengambil itu tindakan rendah. Sehabis berkata ia perlihatkan senyumannya yang menggiuran ia memang mempunyai paras cantik, dengan ketawanya itu, telah menambah kecantikannya tidak sedikit. Tapi Yo Chae Chong yang sikapnya dingin kaku, apalagi terhadap dirinya wanita cantik genit itu sudah mempunyai kesan buruk begitu dalam, sudah tentu tidak merasa ketarik oleh kecantikan yang memikatmu. Pulih tidak tahu malu. Kali ini Chin Bian Nyo benar-benar sudah tidak tahan hinaan itu lagi, maka sikapnya juga lantas berubah, lalu berkata dengan suara mendongkol, Yo Chae Chong, kau jangan bertingkah. Jikalau kau masih ingin hidup lagi beberapa hari, kau lekas pergi dari sini. Kalau tidak, kalau tidak bagaimana? Aku akan bikin mampus kau. Haha, kau masih belum mempunyai itu kemampuan. Yo Chae Chong sudah kalap benar-benar, ia lalu angkat tangan kanannya. Chin Bian Nyo ketawa mengejeklah juga ayun tangannya, lengan bajunya lantas menyambar. Yo Chae Chong tiba ingat bahwa dalam lengan baju perempuan genik itu ada senjata rahasianya yang sangat tampuh. Dalam kagetnya, ia buru-buru menutup jalan pernafasannya, badannya dengan secara gesit sekali sudah lompat mundur sampai lima kaki jauhnya. Chin Bian Nyo kembali unjukkan ketawanya yang menawan hati. Bagaimana sebaiknya kau dengar kata saja demikian katanya yang lantas geser lagi tubuhnya untuk mendekati Yo Chae Chong. Yo Chae Chong sangat mendongkol, selagi hendak bertindak. Tiba-tiba di luar pekarangan ada terdengar suara orang berkata dengan dibarengi suara ketawanya yang aneh. Haha, kupu-kupu yang manis telah bertemu dengan seng kumbang yang buas, suatu pemandangan yang sangat ganjil. Chin Bian Nyo meski ada seorang perempuan genit yang sudah tidak kenal apa artinya kesopanan dan malu, tapi biar bagaimana ia ada menjabat kedudukan ketua dari satu perkumpulan besar. Perbuatan demikian jika diketahui oleh orang luar, sudah tentu merasa kurang pantas. Serta merta lantas merah wajahnya dan badannya lantas melesat keluar. Dalam pekarangan keadaannya ternyata sepi sunyi, hanya sinar rembulan yang menyinari taman bunga, tidak kelihatan bayangannya seorang pun juga. Chin Bian Nyo mempucat seketika, ia hampir tidak mampu kendalikan perasaan gusarnya. Dan ketika ia berpaling ke kamarnya Yo Chie Cong, kamar itu ternyata sudah ditutup. Sambil banting-banting kaki ia berkata kepada dirinya sendiri, setan cilik, kau tidak bisa terbang dari tanganku. Kalau aku Chin Bian Nyo tidak mampu dapatkan dirimu, percuma saja aku menjadi muridnya Giyok Bin Giampo. Sehabis berkata ia lantas tinggalkan taman bunga itu dengan perasaan sangat menjengkol.